Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Orang Pulau Sari tidak pernah tahu urusan negeri Madangkara Karipaten itu letaknya paling jauh dari kota Raja Madangkara Nyai punya kenalan di sana? Adipatinya bekas kekasihku Berbahaya Nyai, mungkin Adipati Jumawa malah akan menangkap Nyai dan menyerahkan kita ke Madangkara Kakang Jumawa tergila-gila padaku, mengemis cintaku, dan meratap supaya aku mau menerima sebagai istrinya Kenapa? Nyai menolaknya? Dia tidak punya ketegasan untuk memihak ketika kami mengawali pemberontakan tempoh hari Bagiku, keraguan adalah awal dari kekalahan Dan aku paling tidak suka dengan lelaki yang ragu-ragu Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Karti Jika kalian ingat, Karti adalah otak dari pemberontakan Sisa orang-orang Kuntala di Jampang Kolot Yang pernah ingin merebut kekuasaan Brahma di Madangkara Dan kali ini, Karti kembali ingin membalas dendam Dan ia mengatur siasat untuk memberontak kepada Madangkara Bagi kami, upeti yang kalian bawa hanya sebagai ukuran kesetiaan dan gambaran keadaan daerahmu Di samping untuk melihat sampai di mana kemakmuran yang telah dicapai daerah masing-masing Seperti Kadipaten Pulau Sari, saya lihat belum menampakkan perkembangan yang baik Kendala apa yang menimpa daerahmu, Kakang? Ampun, Gusti Hamba tidak ingin menutupi kemiskinan Kadipaten hamba Dengan menipu Baginda Jelasnya Bisa saja hamba memeras rakyat hamba Untuk mampu membawa upeti yang melimpah ruah Supaya Baginda menilai Bahwa hamba adalah Adipati yang berhasil dalam membangun tata peraja Daerah hamba memang kurang subur untuk pertanian Dan kurang menarik untuk niaga Karena letaknya yang jauh di pedalaman Bahkan hamba yakin Gusti Prabu sendiri pun dan para rakyat menteri Belum pernah sekalipun berkunjung ke sana Kau memang benar Adipati Kami memang belum pernah ajang sana ke daerahmu Maafkan Kami akan mengusahakan meninjau tempatmu segera Setelah masalah ketertiban dan keamanan kota raja sudah mantap Adipati Jumawa dari Kadipaten Pulau Sari Adalah Adipati yang dimaksud oleh Karti di awal film tadi Dan diceritakan Sang Adipati sangat tergila-gila pada Karti Kemudian scene berganti Terlihat Karti dan pembantunya Mereka sedang melakukan perjalanan menuju Pulau Sari Singkat cerita Karti yang telah tiba di Pulau Sari Ia mengirim utusan untuk menghadap Sang Adipati Untuk meminta Adipati Jumawa itu Datang ke penginapan Karti Tinggal Saya menyesal telah bekerja sama dengan orang-orang Macam Kibusur dan Raden Lingga Aku sudah pernah memperingatkanmu Nyimas Bahwa menghancurkan Madangkara itu tidak mudah Tapi Nyimas tetap berisi keras Langsung melakukannya Gerakan yang Nyimakarti lakukan Dan Raden Lingga lakukan itu Paling-paling hanya menggoyahkan Madangkara Kusti Prabu terlalu cerdik dalam memimpin negara Dan semua menteri-menterinya adalah orang-orang yang kuat Waktu itu saya putus asa Buat apa saya menetap di Pulau Sari Kalau ternyata orang yang saya cintai Lebih mencintai istrinya Nyi, jangan bicara seperti itu Aku sudah melakukan bukti cinta kasihku padamu Aku berharap semoga kau tidak bisa melupakan begitu saja Karti yang telah mengetahui Bahwa Adipati Jumawa itu masih sangat mencintainya Ia berencana untuk memanfaatkan Sang Adipati Untuk kembali mencoba melakukan pemberontakan ke Madangkara Diceritakan Karti dan para begundalnya Dulu mereka pernah melakukan pemberontakan namun gagal Itu semua karena kecerdikan dan kesaktian Prabu Brahma Kumbara Bagi kalian yang belum nonton pada episode itu Silahkan klik link di atas Atau cek link pada deskripsi di video kali ini Gatra Periksa dengan cermat Kemungkinan tanah gersang di Pulau Sari itu Siapa tahu ada bebatuan yang mengandung emas dan perak Karena mereka mungkin tidak memiliki ahli pertambangan Baik Gusti Hamba akan selalu mengirimkan caraka Untuk membawa laporan Hamba Bagus Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik Salamku untuk seluruh rakyat Pulau Sari Terutama pada Adipati Kakang tidak perlu melaporkan tentang tambang emas itu pada kota Raja Nanti aku malah dicap selingkuh Kakang, Pulau Sari akan tetap miskin Kalau semua hasil buminya dilaporkan pada Raja Sebab mereka akan menuntut upeti yang jauh lebih banyak lagi Atau kerabat Raja akan beramai-ramai menambang disini Percayalah sama saya Adipati Jumawa mulai termakan oleh Hasutan Karti Dia mengikuti semua saran Karti Untuk mbalelo terhadap Prabu Bramakumbara Dan singkat cerita Gatra beserta rombongan utusan Sang Prabu Mereka telah sampai di Pulau Sari Dan di waktu yang bersamaan Sang Adipati Jumawa Sedang melakukan transaksi emas Dengan para saudagar-saudagar langganannya Gusti Adipati Hamba diutus Baginda Prabu Mengirimkan hadiah untuk paduka Dan surat dari Baginda Seperti itu mungkin isinya juga emas Perhiasannya musti Hampir saja kamu rugi juragan Kayung Ini adalah juragan emas dari Jabura Dia kira aku mampu memborong dagangannya Maaf Mungkin tuan-tuan mau membeli untuk oleh-oleh Gatra dan para utusan Madangkara Mereka mulai curiga Mereka lalu mengirimkan caraka Untuk melaporkan kecurigaannya Kepada Gusti Prabu Bramakumbara Sedangkan Adipati Jumawa Ia kembali mengatur siasat Agar tambang emasnya tak ketahuan Oleh utusan Madangkara tersebut Nampaknya utusan yang dikirim kemari ini Bukan orang-orang sembarangan Untuk juragan Kayung Sementara ini harus meninggalkan Pulau Sari Malam ini juga Penit Hamba Gusti Mulai besok Untuk sementara Penambangan harus segera dihentikan Baik Selanjutnya Sandi untuk tambang emas kita adalah Bukit Bunga Matahari Baik Gusti Ampun Gusti Prabu Caraka dari utusan yang dikirim ke Pulau Sari Membawa surat untuk Gusti Prabu Silahkan pergi ke sana Baik Gusti Prabu Ada berita apakah Anda Prabu? Utusanku mencurigai keselingkuhan Adipati Pulau Sari Mengapa harus curiga? Wajar saja kan? Seorang pedagang menawarkan dagangannya Apalagi kepada Adipati? Benar Tapi untuk Kadipaten yang lebih kecil dan miskin Rasanya memang agak jangga Punggawa Gatera juga mencurigai Adanya hubungan yang mencolok Antara pedagang emas Japura Dan para petinggi Kadipaten Apa tidak terlalu berlebihan? Mereka melakukan penyelidikan, Kanda Prabu? Mungkin Tapi Gatera tidak akan melakukan tindakan begitu Kecuali dia mencium sesuatu yang mencurigakan Keesokan harinya Gatera yang masih sangat penasaran dengan Kadipaten Pulau Sari ini Ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri Kadipaten tersebut Semakin jauh ia masuk Gatera tiba-tiba diserang oleh gerombolan orang Yang beruntungnya Gatera dengan mudah mengalahkan mereka Dengan begini Semakin kuat kecurigaannya Dan benar saja Ia menemukan sebuah tambang Dan ia memutuskan masuk ke dalamnya Namun sial Ia diketahui oleh orang Adipati Jumawa Yang memang bertugas menjaga tambang Hei Siapa kamu? Apa urusannya denganmu? Saya penguasa daerah ini Siapapun tidak akan kujinkan keluar hidup-hidup Apabila telah memasuki gua ini Terima kasih telah menonton! Gatera yang datang tiba-tiba dalam keadaan tewas Teman-temannya menyadari ada yang tidak beres Keesokan harinya Mereka langsung berpamitan kepada Sang Adipati Jumawa Dan ingin segera melaporkan kepada Sang Prabu Bramakumbara Kematian Gatera karena gigitan ular di pegunungan Kapur Memang tidak luar biasa Wajar Tapi menjadi agak aneh Karena sebelum ini aku mendapat surat laporannya Ada sesuatu yang mencerigakan di Pulau Sari Karena munculnya pedagang Mas Japura ke sana Sedangkan Gatera Adalah ahli pertambangan Ampun Gusti Memang Gatera pernah mengutarakan kecurigaan itu Gusti Tapi menurut petinggi Pulau Sari Dimana Gatera menemui naasnya Memang sudah ratusan penuduk yang mengembalakan ternaknya Di sana juga tewas oleh gigitan ular sendok Mestinya petinggi itu memberi peringatan kepada kalian bukan? Keselamatan utusanku Haruslah menjadi perhatiannya Aku akan menegur keras perlakuan Adipati Jumawa Menyadari kematian Gatera akan menjadi masalah Adipati Jumawa dengan desakan Dewi Karti Menerapkan wajib militer pada para penduduk Pulau Sari Para pemudanya Semuanya diwajibkan menjadi prajurit Sedangkan di sisi lain Terlihat mantili Ia sedang memohon-mohon kepada Brahma Kumbara Untuk diizinkan pergi Menyelidiki Kadipaten Pulau Sari sendirian Dengan cara menyamar Jadi kalau menurut saya Hanya buang-buang tenaga saja Kalau kita harus mengurusi gangguan itu Maaf Pak Manjumarsan Sebagai seorang Sinopati Saya kurang sependapat Bagi saya keamanan dan ketentraman rakyat Untuk menjalankan kehidupan mereka sehari-hari Adalah hal yang sangat penting Itu betul Tapi tidak usah dijadikan tugas utama Begini Aku setuju dengan usul Paman Jumarsan Maka mulai dari sekarang Umumkan larangan Untuk melewati Atau memasuki hutan itu Katakan Kawasan hutan Gunung Payung Sebagai hutan larangan Bagaimana warga jadi? Untuk sementara mungkin bisa menenteramkan Gusti Adipati Tapi itu bukan penyelesaian yang baik Kalau sebuah gangguan didiamkan begitu saja Pada saatnya akan menjadi kendala besar yang sulit ditanggulangi Senopati warga jati Aku yang memutuskan Tugasmu hanya menjalankan Hamba mohon pamit Gusti Hamba juga Gusti Senopati warga jati adalah senopati yang jujur Dan setia kepada Madangkara Dia tidak setuju Dengan keniatan Adipati Jumawa Yang ingin membalelo Senopati warga jati Ia akhirnya memutuskan untuk mundur Dan menyerahkan jabatannya Lantas Terena takut informasi Pulau Sari Sampai ke Madangkara Adipati Jumawa Memerintah para jagonya Untuk meringkus sang mantan senopati tersebut Menangkap? Ayo Tunggu apa lagi? Apa perlu kuajari dulu? Bagaimana menangkap orang? Kalian tahu? Kenapa kami tahan? Karena kami tidak menyetujui rencana Gusti Apa alasanmu? Semua bangsa berhak untuk merdeka Dan memakmurkan rakyatnya Gusti Adipati keliru Dari zaman dulu kita tetap bangsa Madangkara Tidak ada itu bangsa Pulau Sari Mudah-mudahan Gusti tidak menyesal Dengan pengaruh Dari perempuan Guntala itu Jangan bawa-bawa dia Pemikirannya jauh lebih maju Daripada kalian semuanya Pengabdianya kepada Pulau Sari ini Jauh lebih mantap daripada kalian semuanya Senopati warga jati mengetahui Bahwa otak dibalik semua ini adalah Dewi Karti Adipati Jumawa Ia semakin murka dan mencacimaki Di sisi lain Bramakumbara yang khawatir adiknya berangkat seorang diri Ia memutuskan untuk menyusul Dan mengikuti mantili diam-diam ke Kadipaten Pulau Sari Berapa lama kanda akan pergi? Paling lama 10 hari Dinda Dinda jangan cemas Jangan terlalu dirisaukan Kakang bisa mencari pengganti Untuk menduduki jabatan Senopati Satu-satunya pimpinan prajurit Yang mempunyai pengalaman perang di Pulau Sari ini Hanya warga jati Tapi dia telah mengkhianati Kakang Jangan hanya berfikir yang lalu Kakang Berfikirlah yang akan datang Aku justru sedang memikirkan yang akan datang Itu kenapa aku pusing Kakang Adipati Tidak usah berteriak kalau berbicara kepadaku Kalau Kakang tidak butuh nasihatku Aku akan diam Silahkan Selesaikan sendiri semua persoalan Pulau Sari Adipati Jumawa sebetulnya sudah merasa letih Dengan usul dan saran dari Dewi Karti Yang selalu membuat persoalan baru Setiap ia mengusulkan sesuatu Namun karena cinta butanya Sang Adipati selalu mengiakan semua usulnya Dan dalam waktu yang singkat Adipati mengangkat hulu balang kalur rambang Sebagai pengganti Senopati warga jati Kemudian terlihat sebagian penggawa Raut wajah mereka seperti tidak setuju Dengan keputusan Sang Adipati Yang tentu saja Keputusan itu Atas usul dari Dewi Karti Benar-benar kebelinger Siapapun tahu hulu balang kalur rambang Tidak mencus apa-apa Pasti ada yang bermain dibalik semua ini Hulu balang kalur rambang Akrab sekali dengan penggawa Lamursa Dan penggawa karbitan itu adalah gedibalnya Nikarti Kita harus segera bertindak Aku tidak mau diperintah oleh badut-badut konyol itu Aku sungguh tidak mengerti Kenapa Gusti Adipati begitu nurut pada Nikarti Kita harus berpikir jernih Jangan gerasak rusuh Sebab Salah sedikit saja Akibatnya sangat berbahaya Prabu Brahma Kumbara yang menyamar Ia kembali mendapatkan informasi yang mengejutkan tentang Pulau Sari Lalu di sisi lain Terlihat prajurit yang tadi tidak setuju dengan keputusan Adipati Jumawa Mereka menyatukan kekuatan Dan berusaha membebaskan Senopati Warga Jati dari penjara Dengan susah payah mengalahkan prajurit penjaga Akhirnya mereka berhasil melarikan Senopati Warga Jati Harus ada yang melaporkan kejadian di Pulau Sari ke Madangkara Aku pikir Dinda Segawana yang cocok Sebab Dinda sudah dikenal oleh Panglima Ringkin maupun Dinda Kumala Saya siap Kakang Mereka pasti akan lari ke Madangkara Untuk melaporkan semua gerakan kita Siaga Gusti Kamu yang paling bertanggung jawab Senopati Sekarang juga amba akan bergerak Gusti Ambamun pamit Kini posisi Adipati Jumawa tengah terancam Dia panik mendengar berita Senopati Warga Jati telah bebas Lalu di tengah hutan Terlihat penggawa Segawana Yang akan menuju ke Madangkara Dicegat oleh anak buah Senopati Kalorumbang Kalian tidak boleh keluar dari Adipati Pulau Sari Terima kasih telah menonton! Terima kasih atas pertolongan Nimas Apa sebenarnya yang terjadi? Maaf, saya tidak bisa menceritakan yang pandai Nimas Kisanak mau kemana? Saya sarankan Lebih baik Nimas tidak usah ke Kadipatan Pulau Sari Kadang sedang kacau Mantili yang telah sampai di Pulau Sari Ia terus berusaha mengorek informasi terkait Kadipatan tersebut Mantili tidak tahu bahwa Bramakumbara juga berada di Pulau Sari Kemudian pada malam harinya Kelompok Senopati Warga Jati Yang memiliki rencana merampok emas hasil tambang Mereka bergerak dengan seluruh pasukan Dan berhasil menjarah semua peti emas Adipati Jumawa Kalian semua ini dibayar untuk hal-hal seperti ini Tangkap perampok-perampok itu Baik, Dan Sekarang mereka mungkin masih di Bukit Matahari itu Mari semua Kita harus segera meninggalkan dapat ini Malam ini juga Dan harus melewati jalan setapak di hutan Mereka pasti sudah menutup semua jalan keluar Pulau Sari Siapa yang menguasai jalan menuju Semedang Larang? Jadi pimpinan Saya hafal daerah itu, Gusti Sudah dengar berita semalam? Perampokan emas Hadiah besar dijanjikan Gusti Adipati Bagi siapa saja yang mampu menangkap para perampok itu? Kau tidak tertarik? Aku mencari pasangan Kabarnya perampok itu lebih dari 20 orang Delapan peti perhiasan di sikat ludes Bagaimana kalau kau berpasangan dengan aku? Jadi? Mantili bertemu dengan Congkang Seorang pendekar pengembara Yang cukup sakti mandraguna Itu terbukti Congkang mampu mengalahkan semua prajurit perbatasan hutan larangan Menuju pertambangan Siapapun yang telah melihat aku Harus mampus Kala memang benar laporanmu itu? Benar, Gusti Itu sebabnya hamba dan Senopati warga jati Serta mantri wahyu mengundurkan diri Hamba mengusulkan untuk diserang secara besar-besaran saja, Gusti Dewi Celakah kalau ada orang Guntala yang menyusup ke sana? Saya tidak berani memutuskan, Kakang Ringkin Saya khawatir Kanda Prabu akan menyelidiki sendiri ke sana Dewi Harnum yang mengetahui Sang Prabu memang ada di Pulau Sari Ia tidak mau gegabah sebelum ada perintah langsung dari Brahma Kumbara Saat ini Memang jelas di mata Sang Prabu Pengkhianatan Adipati Jumawa Kadipaten Pulau Sari Kita sudah diambang kemenangan Kenapa Kakang jadi surut? Jangan mendesakku, Njimas Saya ingin mengantarkan Kakang duduk sampai di tahtar raja Diam! Kenapa tidak Kakang tolak usulku selama ini? Terima kasih atas pemikiran-pemikiranmu selama ini Banyak sekali pengalaman yang ku dapat darimu Tapi yang terpenting kali ini adalah Bahwa segala sesuatu harus dipikirkan berulang kali Terima kasih atas kebaikanmu selama ini Kakang akan mengusirku? Iya Ini jauh lebih bagus daripada Njimas ditangkap prajurit Madangkara Apa yang ada padamu Dan semua yang ada di dalam rumah ini Menjadi milikmu Kuakui Keputusan ini sangat berat buatku Kakang! Kakang! Akhirnya pikiran Adipati Jumawa kembali waras Kini dia sadar Apa yang dia lakukan selama ini keliru Dia pun mencampakkan karti Wanita yang selama ini membuatnya gelap mata Sebenarnya Apa yang kita lakukan selama ini Untuk kemakmuran rakyat Sementara Kalau kita ikuti rencana kita semula Dan kemudian terjadi pertempuran dengan pasukan Madangkara Yang paling menderita Itu adalah rakyat Lalu Apa yang akan Nanda Adipati lakukan? Aku akan mengirim utusan Untuk meminta maaf Pada Gusti Prabu Brahma Kumbara Jaga semua ya Ada orang Gusti Siapapun harus diperiksa Tahu Dan dibawa ke Gusti Adipati Maaf Tuhan Saya hanya seorang pengelana jagat biasa Lihat Sini Ayo cepat Kenapa Tuhan? Gak apa-apa Jalan Jalan terus Jalan Kenapa Tuhan? Mari Saya bantu Jangan Jangan Gak usah Gak usah Tampaknya ilmu kedikjayaan Sang Prabu Brahma Kumbara Semakin hebat Dia bahkan tak dapat disentuh Oleh orang biasa Yang ingin bermaksud jahat kepadanya Dan di sisi lain Terlihat rombongan senopati warga jati Mereka bertemu dengan Mantili dan pendekar Congkang Gusti Matili Siapa di sana? Hamba senopati warga jati Yang pernah belajar ilmu ke prajuritan di Madangkara Hamba mengutus Sagawana Untuk melaporkan apa yang sedang berkecamuk di Pulau Sari Kami sudah tahu sebelum Sagawana datang ke Madangkara Itu sebabnya aku sampai kemari Apa yang harus kami lakukan? Kita serang secara dadakan Dan kita tangkap Sang Adipati Serta seluruh penasehatnya Siapa dia, Lamursa? Saya curiga Dia mata-mata dari Madangkara, Gusti Senopati Bukan Saya bukan mata-mata Madangkara Tapi saya mata Madangkara sejati Ampuni hamba, Gusti Hamba mengakui segala kesalahan hamba Hamba bersedia dihukum Seberat apapun hukumannya Asal rakyat hamba jangan diapapakan Kasih ini mereka, Gusti Adipati Jumawa benar-benar telah mengakui segala kesalahannya Kini Dia menjelma menjadi Adipati Yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya Kakang Brahma Angin kencang yang menerpa pulau sari sudah reda Dan tidak akan menjelma sebagai badai Dan Sang Nakoda sudah mengakui kekeliruannya Dengarkan, wahai rakyatku Kami tidak ingin mengambil hasil kekayaan daerahmu Bahkan sebaliknya Kami ingin memberi kemakmuran pada kalian Sepanjang kami mampu Jangan mudah dipengaruhi pikiran jahat Karena pikiran jahat akan selalu ditiupkan oleh orang-orang yang berhati jahat Aku maafkan kesalahan kalian Dengan catatan Tidak akan mengulangi kesalahan sekali lagi Kakang Brahma mendapat laporan dari prajurit pulau sari Aku menyusul adikku yang paling bandal Yang selalu bikin onar di pulau sari Dan di hutan larangan Kakang tahu Semua yang saya lakukan Aku tahu kau pasti kemari Gunung Wangsit hanya untuk alasan Iya kan? Tapi saya benar-benar kesana Kakang Hanya supaya kamu tidak membohongi aku kan? Dan film pun tamat Nantikan kelanjutan kisah singgah sana Brahma Kumbara Episode spesial hanya di channel kesayangan kalian Herman Studio Akhir kata Terima kasih sudah nonton Salam Herman Studio Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton